Ayo kita coba lihat cebret wih Poco X3 NFC sudah bisa menggunakan super folder kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial nah video kali ini saya akan coba aktifkan super folder di Poco X3 NFC ya Oke secara dia masih di Android 12 tapi disini sudah di MIUI 14 ya dan untuk versi Poco launchernya ini versi 6055 kalau nggak salah kita coba lihat dulu ya masuk ke dalam setting kemudian ke lainnya di sini ketentang dia Poco launchernya versi 6055 ekornya cuy Oke nah selanjutnya di sini seperti biasa kita harus terus delete data dan casenya terlebih dahulu di aplikasi Poco launchernya cuy ya dan untuk tema kita coba dengan menggunakan tema ini ya tidak menggunakan tema default Apakah dia bisa atau tidak cuy Oke langsung aja di sini kita masuk dulu ke dalam pengaturan ya masuk ke pengaturan Oke kemudian ke kelola aplikasi cari kelola aplikasi terus ke Poco launcher ya Poco launcher kemudian di sini kita hapus data case dan juga hapus datanya Nah usah anin saat update cuy seperti ini aja Oke selanjutnya langsung aja di sini kalau misalkan ada tampilan seperti ini butuh perizinan izinkan aja ini izinkan Oke dia akan merestar Nah jadi tampilannya menjadi seperti ini Oke nah selanjutnya di sini teman-teman langsung buat backup-an ya karena di sini di file manager nih saya perlihatkan ya di bagian sini di bagian UI backup backup dia masih kosong ya Nah masih kosong karena yang kita butuhkan adalah foldernya nanti di sini Oke nah selanjutnya di sini kita balik lagi ke setting kemudian ke bagian tentang telepon kemudian ke bagian cadangkan dan pulihkan seperti biasa pilih perangkat seluler nah disini saya masukkan dulu ya untuk sandinya Oke langsung kita selanjutnya nah teman-teman di sini ini jangan kita klik dulu ya semuanya nah kemudian teman-teman pilih yang di bagian data aplikasi di sini teman-teman pilih kemudian cari di paling bawah Poco launcher kita klik aja dan langsung cadangkan cuy jebret Oke udah 100% nah ini selesai aja kemudian kita kembali lagi keluar kemudian masuk ke dalam file manager nah sekarang kita coba lihat ya Oke ini masih kosong nih Nah sekarang di al-backup itu sudah ada tuh ya ini tanggal sekarang cuy itu udah ada ya Nah kalau sudah ada seperti ini sekarang selanjutnya di sini kita langsung saja timpah dengan yang sudah kita download ya di sini sudah saya siapkan ada Poco super folder klik nah file yang ini kita timpahkan ke folder yang tadi cuy langsung aja di sini kita salin aja ya kita lainnya kemudian kita salin kemudian kita cari folder miua yang tadi seperti ini kemudian ke backup dan kita ke al-backup nah disini kita langsung timpah cuy tempel nah kemudian kita oke aja jebret Oke sudah selesai selanjutnya masuk lagi ke dalam pengaturan nah di sini teman-teman ketentang telepon lagi kemudian ke bagian cadangkan dan pulihkan langsung ke perangkat seluler seperti biasa masukkan dulu sandinya topinya Oke ini kalau misalkan teman-teman nggak pakai nggak bakalan muncul ya nggak pakai pin nah lebih aman sih pakai pin gitu kan selanjutnya nah kemudian di sini ini langsung ke bagian pemulihan nah disini langsung kita klik aja dan langsung kita pulihkan coy jebret Oke ini kalau sudah ada notifikasi seperti ini ya pemulihan berhasil berarti sudah bisa ya sudah bisa cuy langsung aja kita selesai dan disini kita keluar aja kita coba lihat jebret wih nih Poco X3 NFC sudah bisa menggunakan super folder nah ini yang kosongnya nih bisa teman-teman edit aja nih widget kita pasangkan apa aja disini ya mau apa gitu kan disini teman-teman tinggal dipasang aja kalkulator misalkan tinggal pasang tapi enggak cukup ruang ya terlalu gede katanya cari aja yang sesuai gitu kan mau apa disitu tinggal ditempel aja atau ini digital kesehatan ini bisa kayaknya masuk ya nah digital kesehatan bisa masuk cuy seperti itu ya Oke jadi seperti itu aja teman-teman dan di Poco X3 NFC ini bisa ya work 100% mantep ya jadi bisa nih di Poco launcher versi terbaru juga bisa cuy ya cuman ya saya penasaran di Poco F3 kalau misalkan di update dalam kondisi sudah terpasang Poco ataupun super folder apakah akan hilang atau tidak nanti kita coba lihat cuy ya oke nah ini sudah teman-teman sip ya oke mudah-mudahan tutorialnya ini jelas banget ya dan jangan lupa juga teman-teman bantu like ya like kalau misalkan ini bermanfaat buat teman-teman dan ingin coba share ke teman-teman bisa dibagikan coy Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video video selanjutnya wis mantep ya super folder memang keren sih tampilannya oke